Meskipun Bangka Tengah sudah menjadi kebupaten layak anak, jika dibandingkan dengan kebupaten kota yang ada di Bangka Belitung, jumlah kasus kekerasan anak di Bangka Tengah sejak awal tahun hingga Juni 2019 merupakan yang paling tinggi. Pasalnya dari 47 kasus kekerasan anak yang terjadi di Bangka Belitung pada Juni 2019, 17 diantaranya terjadi di Bangka Tengah. Sementara Pangkal Pinang terdapat 9 kasus, Belitung 6 kasus, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Masing-masing 4 kasus, serta Belitung Timur sebanyak 3 kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Sementara itu berdasarkan data dari DP3 ACSKB, sejak 2016 hingga 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Bangka Belitung mengalami penurunan per tahunnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Susanti mengatakan, Kasus kekerasan yang terjadi pada anak yakni didominasi oleh kekerasan seksual. Bangka Belitung saat ini sedang bergiat untuk mengentas masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya. Untuk yang anak sekaligus saya sampaikan, kalau untuk anak, dominan itu adalah kekerasan seksual. Dan Provinsi Kepalaan Bangka Belitung saat ini sedang berupaya keras bagaimana menurunkan angka kekerasan yang terjadi. Sehingga para keluarga-keluarga yang ada di Bangka Belitung ini menjadi lebih berketahanan, lebih kuat. Ini yang coba kita lakukan. Susanti menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepalaan Bangka Belitung terus berupaya untuk menurunkan angka kekerasan di Bangka Belitung melalui berbagai cara diantaranya dengan cara menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi layak anak. Dari Pangkal Pinang, Desi Megawati, Mewartaka.